Saudara Presiden Jokowi Dodo merespons keberadaan TikTok Shop yang dikeluhkan pelaku UMKM memicu anjeloknya penjualan serta produksi UMKM hingga pasar konvensional. Jokowi mengatakan pemerintah sedang menyiapkan aturan untuk mengendalikan bisnis e-commerce. Jokowi mengakui perdagangan online berbasis media sosial berdampak pada usaha kecil, mikro, dan menengah di Indonesia serta aktivitas ekonomi di pasar. Menurut Jokowi, omset penjualan perdagang di sejumlah pasar menjadi anjelok karena aktivitas perdagangan berbasis online. Ini baru disiapkan, itu kan lintas kementerian, dan ini memang baru, baru ininya di, apa, di finalisasi di Kementerian Perdagangan. Karena kita tahu itu berefek pada UMKM, pada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Ada pasar, di beberapa pasar sudah mulai anjelok menurun, ya karena serbuan, apa, mestinya, ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media, gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Keberadaan TikTok Shop dikeluhkan para pedagang di pasar Tanah Abang Jakarta Pusat. Para pedagang di pasar itu mengalami penurunan omset karena tak bisa bersaing dengan aktivitas berdagang di TikTok Shop. Wah, fantastis, fantastis. Sampai berapa persen mungkin? Wah, banyak ini. Mungkin 80 persen atau? Habis anjok semua. Mungkin persaingan ya, mungkin offline sama offline. Online mungkin, ya harganya beda jauh banget. Mungkin ada diskon-diskonnya, mungkin banyak ya. Mungkin, ya salah satu aplikasi online ya. Mungkin lagi bakal-bakal duit kali ya. Pedagang pasar Tanah Abang sangat menolak dengan perang harga di e-commerce. Artis yang live TikTok, ya itu sangat mengganggu kita di pasar.